Nomor 1 Jadi nah kayak ini kisahnya nih Nomor 1 nih Memakai paket internet Tapi Internet ini sudah kada dibayar lagi ya Nah Paket internet ini sudah kada dibayar lagi Dan kita tetap mengambil Mampat itu kada boleh Maka termasuk hukumnya Termasuk hukumnya Secara kada sengaja Memang ambil hak orang lain Jadi Jadi BKD usah dipakai Mengandang memakai ya dibayari tadi Mengandang kada memakai lagi BKD usah dibayari Jadi kenapa hukumnya Kada bayar memakai paket internet tadi Hukumnya kada boleh Nah itu kada boleh Haram hukumnya karena dihukumi mencuntan Nah Nomor 2 Mohon diijasakan kepada kami guru ilmu pihan Untuk menjalankan tugas sebagai khatib dan imam Supaya ada yang memimbing Nah ini Untuk imam jadi khatib Itu kan ada pelajaran PKHnya Jadi kita belajar Dengan guru Sudah belajar Kita paham Guru kita menyaksikan Kita melihat itu Bujur aja sudah Itu sah aja sudah Enggak itu Jadi setiap Jadi imam Atau jadi khatib Khatib itu kan ada rukunnya Ada syarat sahnya Bahwa kita pelajari rukunnya Yang kayak ini Lawan gurunya Yang ahli itu Jadi kada kawa langsung Kok yeshakan Yang mengerti dilajari Kada kawa Dilejarakan dulu Nah jadi ada pelajarannya Ada ilmunya Ada pembahasannya Nah imam itu pulang Syarat-syaratnya dipelajari Seandainya kita belajar Asal belajar lawan guru Itu sudah ijazah Sudah sebentarnya Jadi belajar lawan guru Dan guru itu Bekitab Ada kitabnya Rasanya ini sudah kita Kalau kita dimampah di ilmu pikir Sudahlah Nah ini tuh Walaupun secara ringkas Itu boleh Jadi caranya Kada ada cara lain Jadi dengan cara belajar Nah ini tuh Dengan guru Maka bila kita sudah belajar Dengan guru Paham Itu sudah bagian dari ijazah Karena guru kita itu Belajar juga dengan guru Di atasnya Nah ini tuh Yang nomor tiga Kayak apa Cara mengampihi maksiat Tapi langsung bertobat Nah itu pas saja sudah Jadi bila kita bermaksiat Apapun maksiatnya Segera bertobat Amun sudah bertobat Ati bertobat itu Ada tiga rokunnya lah Pertama Menyesali Kedua Berniat kadang mengulangi Ketiga ampih dulu Lalu kita mengucap Astagfirullah 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 itu kesempurnaan Tobat Mengucap istighfar itu Kesempurnaan Tobat Maka Walaupun sampai Berulang-ulang Karena tabulik pulang Tegawi pulang Bertobat pulang kita Nah Maka bila bertobat Diampuni pulang Tuhan oleh Tuhan Maka seluruh Dosa-dosa kita yang bahari-bahari Itu bila kita bawa bertobat Itu diganti Tuhan Dengan kebaikan Jadi secara logikanya Kayak inilah Makin banyak dosa Makin banyak kebaikan Asal bertobat Sebab Dosa-dosa misalnya 70 tahun Kita Aorba maksiat Ya terus Tapi kita bertobat Tapi ini Tobat yang sahih lah Tobat yang bujur Maka 70 tahun Maksiat itu diganti Dengan 70 tahun Kebaikan Nah Kejahatannya dihapus Diganti dengan 70 tahun Kebaikan Makanya orang Betobat ini Dipadakan Nabi Habibullah Kasih Allah Karena baku Kuddaraw Kebaikannya Nah asal bujur-bujur Betobat Muntah ulang Pulang bang Betobat pulang Nah Tapi rukurnya Tadi dilaksanakan Menyesal Stop dulu Paling kadang stop Untuk itu dulu Imbahan itu Hanya berniat Jangan maulangi Tegawi pulang Betobat pulang Nah Kayak itu caranya Walaupun Jangan Nabi sampai 70 kali Dalam sehari Kayak itu caranya Mencara maampihi Bang Ya betobat Nah Lalu yang kedua Nah Cara yang maampihi Tadi Nah Sibukakan kita Bewirit Jadi bewirit Sibukakan Nah Ini bilang siapa Kadada Bisi kesibukan Wiritan Mudah kita Menggabungi maksiat Jadi Bisi Wiritan Sibuk kita Wiritnya Kayak Ratipul Altos Ratipul Hadad Gudul Latif Napa Wiritan Wiritan Kita Bila kita Kurang Memaca Salawat Maka Hubungan Kita Luan Guru Kita Itu Kurang Nah Jadi Kalau kita Rasa Apa Kalau kita Memaca Salawat Itu Ditagur Oleh Guru Kita Hakikatnya Nabi Yang Menagur Itu Perasaan Kita Kadaka Tujuh Lawan Kemaksiatan Itu pun Bagian Dari Taguran Peguruan Sebenarnya Jadi Barang Siapa Handak Hubungan Kita Luan Peguruan Kita Rakat Kita Banyak Memaca Salawat Kepada Rasulullah Itu Caranya Yang Pertanyaan Berikutnya Apa Arti Berhadam Kepada Guru Kalau Tidak Dapat Berhadam Kepada Guru Adakah Amaliyah Yang Menyami Berhadam Kepada Guru Nah Jadi Dari Guru Kita Kita Ada Tiga Mampuat Yang Kita Ambil Dari Guru Pertama Ilmunya Kedua Wiritannya Ketiga Kita Membantu Sidin Membantu Sidin Yang Disebut Bahadam Membantu Macam-macam Kalau Sekumpul Mau Rekahkan Tikarnya Bahadam Ada yang Menyapu Lantai Majlisnya Bahadam Ada yang Jadi Muadzinnnya Ada yang Jadi Imamnya Seluruhnya Tadi Bagian Dari Membantu Dan Membantu Peguruan Dihukumi Membantu Syariatnya Rasulullah Jadi Jangan Kita Kira Waktu Kita Membantu Peguruan Guru Kita Yang Dibantu Sebenarnya Kita Bantu Rasulullah Jadi Menhandak Hubung Dengan Rasulullah Simple Aja Jadilah Kita Bagian Dari Orang Yang Membantu Guru Guru Kita Maka Kita Terhubung Dengan Rasulullah Sudah Nah Jadi Yang Dari Guru Kita Ambil Tiga Kalau Kita Kadakawa Membantu Peguruan Kita Ambil Wiritannya Wiritannya Kita Amaliyahkan Kalau Kita Kadakawa Membawirit Ambil Ilmunya Ketiga Tiga Itu Baik Ilmunya Ilmu Guru Kita Tadi Wiritan Guru Kita Tadi Atau Membantu Sidin Itu Masing-masing Ada bisi kelebihan Masing-masing Ada bisi kelebihan Nah Guru Sokumpul Bahari Dengan Guru-guru Sidin Ketiganya Sidin Amaliyahkan Ilmunya Sidin Ambil Wiritannya Sidin Amaliyahkan Dan Sidin Membantu Peguruan Nah Itu Luar biasa Mampatnya Jadi Kalau Kita Asal Bujir-bujir Membantu Ilmu Peguruan Kita Alim Kalau Kita Membantu Wiritan Peguruan Kita Kasab Tapi Kalau Kita Yang Ketiga Membantu Peguruan Hidup Kita Bakaramat Nah Berberakat Kita Yang Mana Yang Paling Jago Ketiga Nih Masing-masing Makanya Bagus Ketiga Nih Jadi Ini Ada 70% Alkohol Di Cairan Di Sumpiktan Disemputkan Dibagi Oleh Pemanita Daerah Disemputkan Di Tangan Jamaah Sebelum Masuk Masjid Hanak Salat Berjamaah Nah Hukum Alkohol Tersebut Kayak Setelah Kering Jadi Setelah Kering Setelah Basah Itu Kada Bapak Boleh Jadi Bawa Sembah Yang Kain Alkohol Alkohol Yang Yang Diharam Makan Lain 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 Yang Termasuk Najis Jadi Boleh Bapak Dibawa Sembah Yang Kayak Caranya Bertawasul Kepada Para Guru Atau Sisilah Guru Apakah Harus Dijasahkan Terima Kasih Tawasul Itu Yang Disebut Juga Tartibul Patihah Kayak Diratipul Haddad Atau Diratipul Atas Itu Biasanya Ada Al-Fatihah Tailah Ruhi Ruhi Itu Tawasul Biar Bila Biar Membaca Yang Di Bawah Al-Fatihah Tailah Ruhi Anu Ruhi Anu Kepada Ulama Ulama Orang Salih Teruh Itu Caranya Jadi Kita Mempati Sesunan Para Ulama Sudah Sudah Menyusun Sudah Disusun Kita Jadi Mempati Itu Kita Menyusun Seorang Atau Pian Menghendak Tawasul Yang Panjang Lagi Pian Nukar Kitab Disukumpul Kitab Menakib Dua Sekumpul Yang Teribitan Azizahra Di belakangan Itu Panjang Tawasul Yang Al-Fatihah Banyak Seluruh Dunia Ulama Wali Kumpulan Sampai Ke Jaman Wali Yang Kita Baik Itu Yang Di Jawa Maupun Yang Amun Dunia Sudah Tocombulan Berataan Terus Sampai Guru Sekumpul Al-Fatihah Sekali Jepatihah Hanya Tawasul Seluruh Dunia Dendaran Tawasul Jadi Kita Menyusun Seorang Sudah Ada Orang Menyusun Ahlinya Jadi Bukan Kayak Apa Cari Ada Disitulah Nah Ninta Itu Yang Dimaksud Dengan Tawasul Dendaran Sedangkan Doanya Disitu Sudah Ada Doanya Disitu Jadi Tawasul Kita Menyebut Mahadiah Wali Wali Guru Para Ulama Orang Saleh Para Habaib Langsung Kita Hanya Bajar Kita Disitu Apa Sudah Ada Kita Kita Tinggal Bupati Nah Cuma Kita Kita Paham Nah Ada Paham Artinya Lalu Ada Mengerti Padahal Disitu Tawasul Sudah Yang Terakhir Bagaimana Ada Membaca Al-Quran Pakai HP Apakah Boleh Tidak Berudu Nah Membaca Al-Quran Boleh Kada Berudu Karena Yang Kada Boleh Itu Kada Berudu Ini Hadis Kecil Orang Yang Berhadis Kecil Larangannya Tentang Al-Quran Membawa Dan Menyentuh Kalau Membaca Boleh Kalau Berhadis Kecil Kada Baudu Tadi Itu Boleh Kadah Masih Harus Hapi Quran Asal Jangan Dijapai Asal Jangan Disentuh Yang Membuka Akar Misalnya Orang Yang Sudah Baudu Kita Membaca Boleh Ada Apa Atau Kita Hapal Bismillah 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 Berapa Surah Kita Baca Kita Dalam Kada Baudu Boleh Bila Kita Berhadis Besar Atau Kada Boleh Membaca Amailah Wallahu'alam Ya Rabbi Bil Mustafa Ben Lik Makh Sida Nawa Fir Lana Mam Zaya Wasi An Karami Ya Rabbi Bil Mustafa Ben Lik Makh Kha Sida Nawa Kha 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 Sallallahu Sallam Muhammad Wa Al-Ali Wa Sabih Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alameen